Dimas Seto akhirnya buka suara komentari Baim Wong setelah dirinya minta rujuk dengan Paula Verhoeven. Dimas Seto sukses permalukan Baim Wong setelah minta rujuk Paula Verhoeven. Selain itu di tengah proses cerainya dengan Baim Wong, Paula Verhoeven terus melanjutkan hidupnya dengan berbagai kesibukan. Selain bekerja, dia juga kerap jalan-jalan bareng sahabat. Tia Aristia merupakan salah satu yang kerap jalan bareng Paula Verhoeven. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga mengajak anak masing-masing. Seperti belum lama ini, Tia Aristia merekam momen seru saat jalan bareng Paula. Video tersebut kemudian diunggah di Instagram. Dari video yang dibadikan, perbedaan postur tubuh Paula dan Tia terlihat mencolok. Hal ini juga disadari oleh Tia. Sambil bercanda, gara-gara perbedaan tinggi mereka yang amat jauh, Tia mengaku pegal-pegal usai jalan bareng Paula. Ini karena dia terus mendonga ketika berbicara dengan Paula, dia pulang-pulang langsung panggil tukang pijet buat leher. Itu list Tia di keterangan video. Dikutip Selasa, 19 November 2024. Ada yang tahu tinggi aku sama Paula underscore Verhoeven berapa? Sambungnya. Unggahan Tia ini langsung direspon suarganet. Tak terkecuali Paula Verhoeven yang juga merasa kasihan dengannya. Hahaha ternyata pegal juga ya Tia jadi loh. Melihat ini jadi kasihan, eh tulis Paula. Tak hanya Paula, sederet artis lainnya juga ikut berkomentar. Hahaha ini lucu banget, tulis Irfan Hakim. Semacam hobbit dan dumbledore colab ya, sambung warganet lain. Ibu kos tingginya 158 cm sedangkan mama PU 183 cm. Insya Allah dua-duanya mama soleha yang baik hati, sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin, komentar yang lain. Seperti diketahui, Paula Verhoeven memiliki tinggi badan 183 cm. Dengan tubuhnya yang tinggi, jangan heran kalau Paula geluti profesi model. Dalam konser Bali Bahagia Mulia Pas di lapangan puputan Renon Denpasar pada Selasa 19 November 2024 malam, juga dihadiri para influencer atau artis nasional. Mereka adalah Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Paula Verhoeven, Ria Ricis, Tasha Revina, Marshall Widianto, dan Selin Evanyelista. Semua influencer ini menjadi semacam kejutan bagi penonton konser Bali Bahagia Mulia Pas. Dalam kesempatan ini para influencer ini pun mengucapkan salam om swastiastu dan menyapa para penonton yang menyemut. Apalagi ada penampilan band ataupun penyanyi kenamaan Bali seperti Kiss, Ray Penny dan juga band nasional Dewa 19 yang tampil. Selain itu, masing-masing dari mereka memberikan dukungan penuh pada Paslon 01 Pilgu Bali, Madi Muliawan Arya alias Degajah dan Putu Agu Suratnyana, Pas. Marshall Widianto mengatakan dirinya memberikan support penuh untuk mulia pas, karena satu-satunya Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang dipilih dan ditunjuk langsung Prabowo Subianto. Sehingga ia mengajak masyarakat Bali mencoblos mulia pas pada 27 November mendatang. Coblos apa nih? Tanya Marshall dan dijawab penonton, gundul nih. Sementara itu, Tasha Revina mengaku memang buku.